Demo! Demo! Gimana sih cara berdemo yang sesuai aturan di Washington DC? Demo! Demo! Sebagai pusat pemerintahan, Washington DC sering jadi lokasi demo, dari skala kecil sampai skala besar. Jika kamu mau demo di Washington DC, pertama kamu harus tentukan lokasinya dan juga skala demonya. Karena di Washington DC ada pemerintahan federal dan pemerintahan lokal, lembaga penegak hukumnya juga ada beberapa, mulai dari Metropolitan Police, National Park Police, dan juga US Capitol Police. Nah, dua informasi penting tadi yang menentukan kamu harus merujuk ke lembaga hukum mana. Contohnya ini di depan gedung putih yang sering jadi lokasi demo. Protoar dan jalanan Pennsylvania Avenue ini ada di bawah ranah hukum MPD, tapi juga dipatroli oleh Secret Service. Biasanya demonstran tidak perlu izin selama tidak menghalangi pejalan kaki lainnya, namun disarankan untuk memberi kabar kepada MPD dan Secret Service sebelum berdemo. Dan begitu kamu nyeberan dari gedung putih ke taman yang ada di sini yang bernama Lafayette Park, ini ada di bawah ranah hukum National Park Police. Dan selama demonya kurang dari 25 orang, kalian tidak perlu izin. Kalau demo skala besar, yang pesertanya mencapai ribuan orang biasanya dilakukan di sini, di The National Mall. Dari pawai menuntut hak-hak sipil untuk warga kulit hitam Amerika pada tahun 1963 sampai demo pro-Palestina dan pro-Israel tahun ini. Karena The National Mall di bawah ranah hukum National Park Police, demo dengan lebih dari 25 peserta harus minta izin. Ada juga gedung Kongres Amerika Serikat atau The Capitol Building yang mayoritas kawasannya dijaga oleh US Capitol Police. Demo di bawah 20 orang tidak perlu izin, cuma disarankan untuk mengabari mereka sebelum demo. US Capitol Police punya peta yang menunjukkan area di mana warga bisa berdemo. Area yang dilarang termasuk tangga di luar gedung dan di dalam gedung itu sendiri. Sama seperti di Indonesia, hak warga untuk berunjuk rasa juga dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat. Halo Amerika banget, apa lagi yang pengen kamu ketahui? Tulis di kolom komen. Det var, det var, det var, det var, det var.